Nah setelah itu kurang lebih kita langsung bisa membuat sandi baru ya teman-teman Kalian bisa lihat disini kita berhasil membuat sandi baru Halo Sobat Youtube Jadi di video kali ini saya akan berbagi informasi lagi Tentang cara mengganti kata sandi google yang lupa dan terbaru 2021 Nah disini caranya teman-teman sangat mudah ya Kalian disini tinggal mengikuti langkah-langkah yang saya berikan pada video ini Nah sebelum lanjut saya ingatkan kepada kalian untuk subscribe channelnya Malik Official TV Supaya kalian tetap update video-video terbaru dari saya Dan jangan lupa juga like video ini ya teman-teman Nah kita masuk ke dalam tutorialnya Untuk langkah yang pertama kalian masuk saja ke dalam pengaturan ya Disini kalian masuk ke dalam pengaturan ya Setelah itu kita bisa langsung cari menu google ya Kalian cari google Nah disini teman-teman kita klik google Nah kurang lebih tampilannya seperti ini ya Disini pastikan dulu akun google yang ingin kalian ubah Sandinya kalian terlogin ya Atau kalian masuk di akun google tersebut Nah setelah itu kita langsung kelola akun google anda Nah setelah itu teman-teman disini ada beranda Info pribadi data personalisasi Kemudian keamanan kita masuk ke dalam keamanan Setelah itu untuk mengganti kata sandi google Kita scroll ke bawah Kemudian kita pilih sandi ya Kalian bisa lihat disini ada login ke google Kemudian dibawahnya ada sandi Kita klik disitu Nah kurang lebih tampilannya seperti ini ya Karena disini kasusnya itu kita lupa kata sandi Ya oke tidak masalah Setelah itu jika kita lupa kata sandi Kita klik saja disini lupa kata sandi Nah kurang lebih tampilannya seperti ini Kalian bisa baca pemulihan akun jawaban ini Membantu menunjukkan bahwa akun ini memang benar milik anda Nah disini kita bisa langsung konfirmasi kunci layar Masukkan sandi anda Ini sandi terakhirnya anda Sebelum diubah Setelah itu ada dapatkan kode verifikasi dari email pemulihan Nah disini ada tiga cara ya Untuk kita bisa mengganti kata sandi google Nah disini saya praktekan dulu untuk konfirmasi Kunci layar ya Nah disini kalian bisa lihat disini gunakan kunci layar Kalian bisa lanjutkan saja Nah disini karena saya menggunakan sidik jari Disini saya tinggal langsung masukkan sidik jari saya Untuk verifikasi Nah jika kalian tidak pakai sidik jari Biasanya kalian itu di pola ya Pola untuk membuka hp nya kalian Itu yang kalian gunakan Nah disini saya langsung gunakan sidik jari saya Ya dan berhasil Maka Secara otomatis disini kita akan ditampilkan apakah ponsel anda berada dekat anda Kalian klik iya saja Nah disini kurang lebih ada notifikasi dari google apakah anda yang mencoba memulihkan akun Disini kalian klik iya lagi Kalian klik iya Nah setelah itu kurang lebih kita langsung bisa membuat sandi baru Kalian bisa lihat disini kita berhasil membuat sandi baru Nah cara ini berhasil Kalian tinggal ikuti cara yang saya bagikan tadi Semoga kalian juga berhasil Oke sampai ketemu di video saya selanjutnya Selamat menikmati